Baik, itu tadi pesan dari ucapan, selain ucapan mungkin selamat ulang tahun TNI, begitu Anda melihat ini sebuah pesan maknanya seperti apa? Pesan dari Prabowo kepada TNI? Saya pikir maknanya sangat eksplisit ya, tidak implisit, tidak perlu misalnya ada yang terselubung, tidak. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo adalah pesan yang ketulusan, yang memang tidak ada agenda apapun dibalik itu. Dan pesan yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini adalah pesan mewakili seluruh rakyat Indonesia terhadap TNI kita. Artinya memang seluruh rakyat Indonesia memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap TNI kita, termasuk di bawah kemimpinan panglima kita, Pak Gatot. Baik, oke. Di luar sana juga ada yang menyebutkan bahwa TNI ini adalah milik semua komponen, begitu. Betul, betul. Dan ditegaskan kembali TNI itu memang betul-betul milik rakyat. Ketika memang menanggapi hal tersebut begitu, membuat masyarakat bingung agar memang kembali lagi, agar TNI tidak terjebak oleh politik praktis itu sendiri, Pak M. Perusana menanggapnya seperti apa? Oleh karena itulah saya pikir sumpah prajurit yang sudah melekat pada diri setiap individu TNI kita, sehingga ini akan menjadi benteng bagi mereka secara institusi maupun secara individu untuk tidak terjebak di dalam politik praktis tersebut. Karena begitu TNI kita terjebak pada politik praktis, saya pikir negara ini bisa terancam. Karena bisa terjadi polarisasi antara para jenderal atau polarisasi antara angkatan, angkatan darat, udara, dan laut misalnya. Jadi oleh karena itu, tidak tertentu kemungkinan akan bisa kekuatan-kekuatan tertentu yang ada di TNI itu berafiliasi kepada kepentingan politik yang saya saat itu. Oleh karena itulah saya pikir bahwa TNI itu harus satu, TNI itu harus kuat, dan di bawah komando panglima tentu di atasnya Bapak Presiden kita. Dia harus garis lurus kepada komando tersebut. Baik, artinya jika memang TNI milik semua komponen, Anda setuju tidak? Ketika memang ada sebuah partai yang memang ingin memiliki TNI? Saya pikir kalau misalnya ada sebuah partai meneklarasi, tapi sebelum saya temukan gitu ya, bahwa ada mengatakan bahwa TNI itu milik satu partai, tidaklah. Milik semua bangsa, milik semua partai, dia berdiri di atas semua golongan. Kalau dia berdiri di semua golongan, maka bangsa kita akan bisa menghadapi semua persoalan yang kita hadapi. Baik, oke. Kita memang berbicara mengenai prestasi begitu melihat alutsistanya. Jika kita mengevaluasi ke-72 tahun ini untuk TNI, apa saja? Sekiranya saya melihat ada peningkatan ya, peningkatan alutsista kita yang beberapa tahun yang lalu. Kita wacanakan bahwa alutsista kita tertinggal gitu ya. Tetapi pada KUT TNI kali ini sudah ditunjukkan kepada kita, kepada seluruh rakyat Indonesia, ada kemajuan-kemajuan yang sangat luar biasa dengan alutsista kita yang memang semakin canggih. Nah ini menunjukkan bahwa pemerintah kita memberikan konsen atau perhatian yang sangat luar biasa terhadap TNI kita tentang peralatan-peralatan yang kita butuhkan. Bagaimanapun ada teori yang mengatakan bahwa mempertahankan suatu negara adalah membuat pertahanan itu lebih baik. Salah satu pertahanan itu lebih baik adalah alutsistanya. Baik, oke. Pak Emrus, ketika memang berbicara mengenai alutsista begitu, apakah pemerintah juga di sini berperan untuk berkontribusi untuk memberikan alutsista yang memang lebih banyak, lebih baru lagi untuk TNI? Saya pikir ya, tidak hanya pemerintah, tentu dalam hal ini DPR kita, karena persoalan persetujuan anggaran itu kan dialog yang dilakukan antara pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan kita dengan teman-teman di DPR, komisi yang menangani tentang pertahanan dan keamanan ini. Dan ini adalah pembelian alutsista ini, pengalokasian dana ini adalah karya kita bersama, karya pemerintah, dan juga karya daripada anggota DPR kita di sana, karena itu sebagai suatu fungsi budgeting yang mereka alokasikan. Artinya ada kemauan dan keinginan yang kuat oleh kita semua untuk memberikan dana itu untuk membeli alutsista kita, yang kita saksikan kemarin sangat luar biasa itu. Baik, artinya memang sudah cukup atau mungkin harus lebih ditingkatkan kembang? Saya tidak tahu mengatakan apakah cukup, jadi TNI sendiri yang bisa mengharuskan mengevaluasi, tetapi saya berpendapat bahwa semakin bagus senjata kita atau peralatan alutsista kita akan semakin bagus pertahanan negara Republik Indonesia. Jadi kita tidak boleh menyanyiakan atau katakanlah hitung-hitungan yang begitu terlalu mempertimbangkan, tetapi bagaimana kita mengalokasikan APBN kita untuk bisa membeli alutsista yang lebih baik lagi. Baik, oke. Dan terakhir, Pak, kita berbicara mengenai prestasi TNI yang memang posisinya cukup baik se-Asia Tenggara begitu. Anda melihatnya jika memang kita komunikasikan komunikasi politik dengan internasional, secara internasional seperti apa? Apakah memang ini posisi yang terbaik di Asia Tenggara ini menjadi momentum yang baik ketika memang di kaca internasional? Saya pikir seperti dikatakan oleh Pak Prabowo tadi, bahwa TNI kita telah menunjukkan harga diri bangsa, merah putih, tentu di bawah kemimpinan Panglima. Dan kemudian kita melihat bahwa bagaimanapun persenjatan kita itu harus kita canggihkan, harus kita lengkapi semua, dan ini merupakan suatu bergening posisi kita terhadap negara lain. Baik, kalau peralatan kita sudah tua-tua, mereka peralatannya canggih, tentu posisi kita akan lemah di dalam hubungan internasional. Baik, oke. Terima kasih banyak Pak Emru Syombin sudah bergabung bersama kami dalam spesial airport. Dan Pak Mirsa, usai jeda, kami akan kembali.